Sudara Jaksa, Pinangki Sirna Malasari kembali menjalani sidang di Pengadilan Tindak Perdana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini. Pinangki membajakan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan yang dibacakan Jaksa pekan lalu. Pinangki merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi terkait keperluasan fatwa bebas di Mahkamah Agung untuk Joko Jandra. Hari ini Pinangki membajakan nota keberatan atas dakwaan yang dibacakan Jaksa pada pekan lalu. Pada sidang sebelumnya, Pinangki didakwa dengan tiga pasal yakni suap dari Joko Chandra sebesar 500 ribu dolar AS dan Kongkalikong dengan burunan Joko Chandra serta dikenai pidana pencucian uang. Untuk mengetahui informasi terkini soal persidangan terdakwa Jaksa Pinangki, kita bergabung dengan Jurnalis Kompas TV, Jona Hamunangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jona, bagaimana jalannya persidangan terkait dengan eksepsi Jaksa Pinangki dan apa saja yang telah dibacakan? Ya, selamat siang Juno dan saudara. Untuk sidang, dimana temanya adalah eksepsi, baru saja tadi selesai, tentu saja ada beberapa poin utama khususnya yang menjadi materi dari dakwaan. Tadi sidang sendiri dimulai pada pukul 10.40, dimana kami tadi melihat terdakwa Jaksa Pinangki masuk dan dikawal penuh. Memang kami dari para media tidak bisa masuk, dikarenakan adanya alasan protokol kesehatan. Untuk poin khususnya dari dakwaan ini, ada beberapa poin utama yang menjadi pembahasan, dan ini menjadi salah satu hal yang bisa membantu khususnya untuk meringankan dari terdakwa Jaksa Pinangki. Dan untuk mengetahui apa saja poin-poin khususnya dari pembacaan dari dakwaan ini, saat ini di sebelah kanan saya atau sebelah kiri layar kaca sudah ada pengacara dari terdakwa Jaksa Pinangki, yaitu dengan Bang Aldrin Nabi Tupulu. Bang, selamat siang. Boleh dicertakan untuk materi atau mungkin poin-poin utama dari dakwaan ini. Oke, tadi kami sudah menyampaikan nota keberatan kami terhadap dakwaan dari penuntut umum yang dibacakan minggu lalu. Poin-poin keberatan kami antara lain adalah mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum sejak perkara ini masih di tingkat penyidikan. Pertama, Ibu Pinangki ditetapkan sebagai tersangka menerima uang itu tanpa alat bukti yang cukup. Ketika tanggal ditetapkan sebagai tersangka, Ibu Pinangki, dasar penyidik itu hanya BAP dari Joko Chandra. Itu pun BAP-nya isinya tidak menerangkan mengenai adanya pemberian uang kepada Ibu Pinangki. Yang ada hanya permintaan uang dari Andi Irfan yang diserahkan melalui Kuncoro. Tidak sama sekali cerita tentang Pinangki. Kemudian poin kedua adalah Ibu Pinangki di dakwa melakukan pencucian uang. Padahal pencucian uang seperti kita ketahui itu harus ada perbuatan yang menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan. Tapi penuntut umum mengatakan Ibu Pinangki menggunakan uang itu untuk salah satunya membeli mobil. Membeli mobil atas nama Ibu Pinangki sendiri itu kan tidak ada menyembunyikan asal-usulnya. Kemudian ditransfer ke rekening Ibu Pinangki sendiri tidak disembunyikan. Kemudian ada juga untuk bahkan untuk rapid test aja dibilang pencucian uang oleh penuntut umum. Bayangkan sekarang ini kan kita harus rutin rapid test, kita suntik vitamin itu disuruh pemerintah loh. Itu dibilang pencucian uang oleh penuntut umum. Saya tidak mengerti deh ini kejaksaan mau melawan pemerintah atau bagaimana gitu. Kemudian terus terkait dengan urayan dakwaan. Dibilang bahwa Ibu Pinangki terima uang dari Andi Irfan Jaya. Di situ penuntut umum tidak bilang di mana dan kapan uang itu diterima atau diserahkan oleh Andi Irfan Jaya. Ini yang menurut kami penuntut umum tidak cermat. Itu pun tidak berdasarkan keterangan saksi. Tidak ada saksi yang bilang bahwa Andi Irfan Jaya menyerahkan uang kepada Ibu Pinangki. Tempat dan waktunya tidak jelas sehingga ini tentunya kan menyulitkan persidangan juga gitu. Orang dituduh melakukan sesuatu tapi tidak jelas kapan dan di mana. Itu yang salah satu poin keberatan kami. Kemudian ada dakwaan dibilang katanya bermufakat jahat untuk memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Tapi tidak jelas sampai saat ini dalam dakwaan siapa pejabat yang katanya mau dikasih uang. Kalau orang dituduh mau memberi suap itu harus jelas dong yang mau disuap siapa. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa kami menyesalkan juga penuntut umum menyebut nama-nama orang yang tidak ada di berkas. Di dalam surat dakwaan seperti nama Bapak Hatta Ali, nama Bapak Burhanuddin, Jaksa Agung. Itu sama sekali tidak pernah diterangkan oleh Ibu Pinangki dan tidak pernah ditanyakan ke Ibu Pinangki. Jadi dalam berkas perkara itu Ibu Pinangki sama sekali tidak pernah berbicara mengenai nama Bapak Hatta Ali maupun nama Pak Burhanuddin. Jadi kami sampaikan di sini Ibu Pinangki memohon maaf ada yang memanfaat, sepertinya ada pihak-pihak oknum yang memanfaatkan perkara ini untuk menyeret-nyeret nama kedua orang tersebut. Biarlah orang yang menyebut nama mereka nanti yang bertanggung jawab. Terkait itu Ibu Pinangki juga ada sampaikan surat kepada Pers isinya permohonan maaf kepada Pak Hatta Ali dan Pak Burhanuddin mengenai penyebutan nama-nama mereka yang bukan dari Ibu Pinangki. Jadi silakan nanti dimintai pertanggung jawaban kepada orang yang menyebut nama mereka. Untuk suratnya apa sih maksudnya dan apa tujuannya mungkin diberikan kepada awak media? Jadi gini, maksud dari surat ini Ibu Pinangki mohon maaf karena penyebutan nama-nama mereka membuat perkara ini semakin heboh. Yang pasti Ibu Pinangki mau sampaikan itu bukan dia yang menyebutkan dan dia sama sekali tidak pernah komunikasi, tidak ada hubungan apapun dengan keduanya. Biarkan nanti orang yang membawa-bawa nama mereka itu yang bertanggung jawab. Terima kasih banyak Bang Aldres dan juga rekannya semoga nanti pada persidangan berikutnya mungkin ada solusi atau mungkin ada hal luar lebih dibicarakan. Ya Juno, tadi ketika selesai sidang terdapat Minangki sempat melemparkan surat kepada awak media. Dimana dalam surat ini dia ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadi keberatan khususnya. Seperti misalkan ada beberapa hal yang mungkin tidak sesuai terhadap mungkin rakoan dari jaksa. Yang pasti adalah nanti ketika ada sidang berikutnya nanti ada akan beberapa penyusunan atau mungkin rancangan yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum. Khususnya agar mungkin nanti sidang bisa menimbulkan atau mungkin adanya hal yang akan lebih baik. Baik dari sisi terawal atau mungkin dari pihak kejaksaan sendiri. Juno? Ya Juno, tadi ada lima poin dari pihak jaksa Pinangki yaitu salah satunya jaksa Pinangki menyebutkan tidak ada penyebutan nama mantan ketua MA Hatta Ali dan juga jaksa agung ST Burhanuddin. Terima kasih rekan Jona Hamunangan dari pengadilan tindak pidana korupsi terkait dengan pembacaan nota keberatan jaksa Pinangki atas dakwaan jaksa. Dan saudara di kota...